Hi everyone, welcome back to my youtube channel, Jelpa TV official Blackpink anniversary debut keempat, Blink harap YG berubah Blackpink, grup asuhan YG Entertainment yang beranggotakan Jisoo, Jenny, Rose, dan Lisa tengah berbahagia bertepatan pada Sabtu 8 Agustus 2020 yang menandakan sebagai anniversary keempat tahun bagi sang pelantun How You Like That tersebut sejak debut girl band 4 member ini secara resmi melakukan debut pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan perilisan single album Square One menuai kesuksesan besar-besaran, Blackpink kerap menorehkan prestasi selama 4 tahun berkarir nah lantas seperti apa bentuk perayaan para member dalam rangka anniversary kali ini dan apa harapan Blink sebutan nama fandom untuk Blackpink? yuk check it out baik Jisoo, Jenny, Rose, hingga Lisa secara kompak mengunggah foto di akun Instagram masing-masing untuk merayakan hari jadi Blackpink yang keempat nah dimulai dari member paling tua, Jisoo dia menuliskan caption menyentuh diikuti dengan kalimat Blackpink Forever Blink waktu telah berlalu dan ini sudah ulang tahun keempat Blackpink aku selalu mencintai dan bersyukur atas Blink yang selalu berada di sisi kami juga aku sangat mencintaimu para memberku yang keberadaannya sendiri membuat aku merasa diyakinkan Blackpink Forever Blink tulis Jisoo kemudian disusul dengan Jenny yang menuliskan caption dalam bahasa Korea dan Inggris tampaknya Blackpink merayakan anniversary ini dengan berkumpul bersama sambil menyantap kue yang dikirimkan oleh para Blink terima kasih banyak Blink karena telah bersama kami selama 4 tahun senang memiliki 3 wanita konyol ini di sampingku tolong tetap jaga kami Blink tulis Jenny di akun Instagramnya Rose juga membagikan postingan yang senada sambil menampilkan beragam pose 4 tahun bersama Blink terima kasih dan kami selalu mencintaimu ungkapnya dan terakhir Lisa menuliskan tahun lain bersama kecintaanku selamat ulang tahun yang keempat BP plus Blink selamanya kata idola keturunan Thailand tersebut nah Blink di seluruh dunia lantas membanjiri kolom komentar di setiap postingan para member Blackpink ini menjadi momen penuh sukacita karena tidak sedikit pula yang menyangka bahwa sang idola sudah menemani mereka selama 4 tahun terakhir sedangkan di media sosial Twitter Blink menyemarakkan tagar hashtag forever beat Blackpink serta hashtag dengan tulisan bahasa Korea yang artinya Blackpink 4 tahun bersama Blink selamanya selain memberikan kalimat ucapan para Blink juga berharap agar YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Blackpink bisa berubah berubah dalam artian memperlakukan para member Blackpink bagi sebagian penggemar mereka menganggap bahwa YG Entertainment seringkali tidak berlaku adil kepada sang idola bahkan setelah 4 tahun debut selama 4 tahun Blackpink Jisoo yang fotonya tidak pernah dipasang sebagai thumbnail video musik dan selalu tidak dianggap aku harap Jisoo akan selalu sehat tulis seorang Blink di Twitter YG tidak membuatkan poster anniversary ketiga tahun dan hal serupa juga mereka lakukan pada anniversary keempat padahal mengedit foto cuma butuh waktu 10 menit kenapa kalian tidak bisa melakukannya at YGN underscore official ujar seorang Blink selamat 4 tahun Blackpink dan untuk Rose yang kucinta satu hal benar yang dilakukan oleh YG adalah memperdengarkan suara Rose kepada dunia ungkap Blink lain harapanku cuma satu semoga YG Entertainment memperlakukan kalian lebih baik lagi faktanya mereka harus memberikan kalian yang terbaik karena Blackpink pantas mendapatkan seluruh hal baik di dunia ini timpal seorang Blink nah sementara itu Blackpink dijarwalkan akan merilis single kedua pada 28 Agustus 2020 mendatang lantas ini termasuk dalam rangkaian comeback Akbar Blackpink sebelum merilis full album perdana bertajuk The Album pada bulan September 2020 mendatang oke guys thank you for watching this video see you on next video bye 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 Terima kasih.